Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya sehat dan bahagia Itu yang terpenting ya Selamat datang di Kopi Viral Seperti biasa banyak yang seru-seru nih Ada yang seru, ada yang menegangkan juga Berita-beritanya Pasti kita akan dapat banyak informasi Oh masa? Iya dong, langsung aja Ini dia viralnya update Indra Ini berita yang satu ini tuh lagi viral Apa sih seru? Tapi katanya Kak Indra yang mau baca Silahkan punya Indra Jadi dari kemarin lalu sebenernya ya Udah ada yang rame-rame nih tentang NR dan AB Yang ditangkap narkoba Masih bertanya-tanya kan siapa sih Siapa maksudnya ternyata kemudian sudah dirilis Yaitu Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Ini udah dirilis? Sekarang sudah dalam proses nih Ini udah ada Siang ini ya katanya ya Siang ini akan ada Dirilis di Polres Jakarta Pusat Dirilis di Polres Jakarta Pusat Informasinya seperti itu Kata-katanya sih menurut netizen Di ini kan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ini ada ya dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus Membenarkan soal penangkapan dari NR dan AB ini Itu adalah Nia Ramadhani dan suami Ardi Bakri Dan sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat Beliau menginformasikan kepada wartawan Begitu ya lagi-lagi prihatin ya kok banyak banget nih Masalah narkoba Di tengah pandemik seperti ini ya Betul walaupun sih Fik ada beberapa yang memang Alasannya itu justru karena di tengah-tengah pandemi Supaya mereka gak stress ya kan Ada yang juga bingung karena pekerjaan yang gak ada dan lain-lain Tapi biar bagaimanapun kita kan udah semuanya udah diproses dengan pihak yang berwajib Betul Dan bagaimanapun tidak dibenarkan untuk menggunakan narkoba ya Coba kita lihat nih ada artikel kita lihat Ini katanya Abi mau baca ini Nia Ramadhani disebut ditangkap karena narkoba Ini penjelasan dari sang manajernya Oh udah ada ya manajernya Apa ngomongnya Sel Ketangkep apaan Wah aku gak tau Aku kan lagi di Sumba Lagi foto pre-wet Tapi tadi siang WA sama aku sih gak ada apa-apa Kata Teresa dalam sambungan teleponnya Dan dia pun mengaku kesulitan mendapatkan sinyal di Sumba Akan tetapi dia melihat sampai beberapa jam Lalu dalam Instagram store ini ya Sang artis masih bersama dengan anaknya Aku kan lagi di Sumba lagi pre-wet sinyalnya jelek Kan di story juga masih sama anaknya katanya begitu Berarti sang manajer itu memang belum mengetahui secara detail gitu Karena kondisinya mungkin lagi di suatu daerah yang sinyalnya agak kurang baik gitu Ketimbang fokus di masalah oh dia apa-apa tentang orangnya Lebih baik ke fokus di pesannya gitu Jangan gunakan narkoba Nah pesannya apa nih Bi? Gitu Abi Katanya Abi mau kasih pesan Apa? Katanya mau kasih pesan Soal narkoba Bi Apaan? Soal narkoba Sebaiknya gimana teman-teman semua nih menghadapi narkoba ini Narkoba? Lagi 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 Dan lagi Dan lagi Gunakan ini Dan ini Selesai semua Wow Yaudah Semoga Selesai permasalahannya Orang lagi olahraga Orang lagi disitu Main panggil-panggil aja ada pesan Aduh-duh Oke berikutnya kita lanjut ke berita viral yang selanjutnya Ini berita ini menggetarkan Indra Luar biasa Kan momen ijab kabul itu pasti ditunggu-tunggu setiap pasangan betul? Pastinya dong Indra pasti akan ijab kabul nantinya Aku tuh liat berita ini tau Kak Indra Yang dia tuh lagi ijab kabul Dan pas habis ijab kabul Langsung talak Iya Bener Sampai keluarga dari sang istri itu ya Marah Sehingga terjadi keributan Ini tidak pernah terjadi Jujur dalam sejarah pernikahan Bahkan seorang Vicky Prasetyo sekalipun Tidak pernah Namanya habis ijab kabul Misalkannya Terlata terima nikahnya Eri Oktarani Binti Sadile Seri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Sah 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 Habis itu langsung saya talak lagi Itu gak pernah terjadi Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Jadi biasanya gimana Bisa banget ya mancing-mancingnya Jadi biasanya gimana Enggak Tapi ini justru Ndra Kita liat aja langsung Ndra Ini dia Pakta visualnya Pasangan abis ijab kabul Langsung Jadi aku tuh denger-tenger ceritanya ini Ini sih dari netizen ya Yang gak tau kepastiannya benar atau engga Cuman yang informasi ini tuh Jadi cewek ini tuh lagi hamil kondisinya Gak tau benar atau enggaknya ya Cuman informasinya perempuan ini lagi hamil Oke Dan si cowok ini sepakat untuk bertanggung jawab dan menikahinya Ya kan Tapi beberapa hari kemudian cowok ini tuh berubah pikiran Aduh Jadi gak mau nikahin cewek ini Karena gak dapet persetujuan dari pihak keluarganya Dan di acara pernikahan itu pun katanya Tidak ada keluarga dari pihak laki-laki Bahkan dia gak membawa mahar apapun Semua biaya tuh jadi tanggung jawab si ceweknya Karena pernah ada denger sih Istrinya ditanyakan waktu itu tuh Cawan istrinya Kamu mau mahar apa? Ditulis Dia tidak menulis mahar apa-apa Cuma kayaknya Mungkin dia didesak si cowoknya Ya udah yang penting aku maunya kamu menikahi aku Nah dia udah memenuhi nikahi aku Tapi seenggaknya Ya jangan langsung ditalak begitu juga Gak bisa kayak begitu Dia bagaimanapun Kalau memang pun betul Itu kondisi dalam keadaan hamil Harusnya laki-laki itu bertanggung jawab Siap atau tidak siap Dia sudah melakukan hal itu Berarti harus bertanggung jawab atas perbuatannya Satu juh ya Tapi kadang-kadang berat Kalau kita nih sebenernya bertiga Maaf ya Kadang-kadang suka minder loh Kalau komen soal rumah tangga orang Kenapa? Rumah tangga gue juga kadang-kadang begitu ya Rumah tangga Celine begitu Eh yang satu Memang belum berumah tangga Aduh Udah susah deh Kita langsung serahin aja Sama orang-orang yang ahli udah berumah tangga Ini mereka rumah tangganya Cakup nih Gak ada masalah sama sekali Semuanya harmonis Betul Langsung aja Gue toyor ya Kenapa sih? Gue toyor ya Ini dia keluarganya Gak ada masalah Tak kalau besok-besok ada apa-apa Kan kita malu sendiri Itu adalah doa Melani Doa Bahwa semoga Rumah tangganya Melani Rumah tangganya Ramzi Dan juga rumah tangganya Mbak Inul Selalu bahagia Amin Langsung saja Triolibouse Triolibouse Kayak cungli Masa tinggalin sendirian sih Tapi bagus ya Tadi rumah tangga Indra bilang itu adalah doa Prinsip gue Prinsip kita bertiga Kalau Vicky Prasetyo rumah tangga Sekarang bisa bagus Kita juga bisa Oke kita doain Sudah benar rumah tangga kita Sakinah mawa doa Tentang semua Tapi yang paling terpenting Ayo kita sama-sama doa sekarang Ini kondisi sekarang Kita doanya Sama deh semua ya Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Amin Panjang umur Amin Sehat semuanya Terutama buat diri kita Dan orang-orang yang dicintai kita Kenapa B Nah ini kita ada Kita ada sesuatu yang ingin kita Bagi Untuk para pemirsa Kopi Viral setia Setia Pemirsa setia Kopi Viral Mulai besok Dan sekarang Instagram Kopi Viral Terutama di DM Instagram Kopi Viral Akan menerima Video Bisa video Bisa tulisan Yang anda kirimkan Yang isinya menceritakan Satu Tentang Bisa saja video Hai guys Gue lagi Kopi Lagi Soman Blah-blah-blah Ceritakan pengalaman kalian Atau keluarga kalian Atau juga bisa Memberikan informasi tentang Status PPKM Di rumah Atau di wilayah kalian Bisa berupa tulisan Bisa juga berupa video Kita berharap video ya Baik Nanti kita pilih Yang betul-betul menarik Akan kita tayangkan Nah berbicara mengenai PPKM Dan juga COVID-19 Yang semakin dalam keadaan genting Saat ini Terutama di wilayah Jawa Dan juga Bali Hari ini gue juga jujur Gue harus menyampaikan ini Karena takutnya ini berimpak Kepada orang lain Hari ini gue Dalam keadaan shock Tadi pagi subuh-subuh Salah seorang ART gue Yang masih dalam keadaan positif COVID Kami isoman di dekat rumah Karena kebetulan ada kontrakan dekat rumah Memutuskan untuk kabur Dari tempat kontrakan Nah Yang gue takutin adalah Bi Dia masih positif Dan dia takutnya pergi naik angkot Ketemu sama orang-orang Apa indikasinya dia keluar? Ya mungkin dia ngerasa Gak betah di isoman Oh jauh Nah itu dia Oke Nah ini juga bisa nyambung ya Ceritakan tentang proses isoman Atau seandainya kita sehat-sehat aja Ceritakan tentang kondisi di sana Ini treatment gue bersama keluarga Begini-begini Pokoknya berbagi informasi Berbagi pengalaman Berbagi Supaya kita sehat semualah ya Amin Amin Oke Nih ada ide dari Mbak Inul Kemarin Tunggu gue ngambil masker gue dulu Bentar Ayo guys Mumpul semua sini Ayo geng Jelasin Mbak Inul Banyak sekali Orang yang ada di luas sana Tidak mengenal protokol kesehatan Karena protokol kesehatan itu Sangat penting sekali Untuk saat sekarang ini Mengingat bahwa Kita semuanya Kena pandemi Dan kena covid Yang sangat luar biasa Antisipasinya adalah Yang pertama Kalian harus menggunakan Masker Ingat Kadang-kadang Ini di pagi hari Banyak nih ya Dari asisten rumah tangga Informasi banyak juga Di pasar Masih banyak yang tidak Kita pakai masker Padahal masker itu penting Buat kita semua Oke Jadi Mbak Inul ini punya ide Di masker Kan kita sekarang Masker rangkap dua Nah di dalam yang Yang di Masker yang dirangkap Yang di dalam ini Ini kita tuliskan Sebenarnya kegunaan masker itu Untuk siapa Betul Mbak Inul? Betul Oke Mbak Inul dulu Sekalian akan buka Buat siapa? Ya Aku buka ini Buat anakku Buat Ivan dan Mas Adam Jadi bunda tiap hari Walaupun lagi pandemi Lagi covid Lagi genting-gentingnya Tetap berangkat kerja Sebagai perempuan Masker di dobal Walaupun kadang-kadang suka sesak Pertama untuk Ivan Dan kedua untuk Mas Adam Oke Lu Mel? Gue Nih Set Gue buka Gue buat Chloe Buat courage Anak gue Buat mama Buat papa Buat Tyson kecil Buat di bawah Masih ada nama lo disini Taizen Gue yang aku ya Kalau gue tuh buat Ini dia Buat siapa tuh? Afi sama Aku Aku Buat gue sendiri Karena kalau lo gak sehat Kalau gue sendiri Ini buat gue sendiri Karena gue harus sehat Karena gue masih berada di luar Gak tidak menularkan orang-orang yang gue cintain Ah lo ngapin Lo bilang-bilang dong Kok jawaban lo bagus sih Dibandingin kita Janjian dong Tapi kalau ada mata dibagun Jadi simpan sendiri Gak bagi-bagi Ya Allah Tapi gue percaya bahwa Di tengah kita minum vitamin Jujur ya pemirsa ya Kita semua Jujur kadang-kadang tiap pagi gentar Untuk berangkat kerja Tapi apapun kami lakukan Begitu microphone on Begitu kamera on Kita berusaha untuk melakukan Semua yang terbaik Supaya mudah-mudahan Usaha kami hari ini Bisa membantu kalian Yang sedang berjuang Melawan COVID-19 Betul Menurut penelitian Salah satu untuk Meningkatkan daya tahan tubuh Atau imun Kita happy Kita cerah Kita ceria Kita positive thinking Nah untuk mendapatkan hal itu Kita sudah kedatangan bintang tamu Kebetulan sahabat kita Dia akan open night Open night Kita faktami sual dulu dong Siapa sih yang lucu yang bisa bikin imun Kita naik Kita lihat dulu Kita lihat dulu Kita lihat dulu Marcel Widianto merupakan salah satu komika yang namanya sedang naik daun Sempat mengikuti ajang kompetisi stand up comedy Marcel sering menghiasi per televisian tanah air Di dunia stand up comedy Marcel dikenal sering mengangkat materi kemiskinan dan kegetiran yang pernah ia alami Ada kadang momen dimana jiwa miskin gua tuh suka memanggil-manggil Gua dulu waktu buka ATM Itu saldo gua Lebih pendek daripada nomor pin Makin susahnya Seperti apa ya kelucuan dan cerita Marcel Langsung kita viralin aja yuk Yes sudah ada Marcel Jujur saya Jujur ya Kamel bilang ya Nah dari pertama kali gua ketemu sama Marcel gua ngeliat bahwa anak ini punya potensi yang luar biasa Amin Dia berangkat dari keluarga yang bukan keluarga berkecukupan Justru Bentar Mel-Mapel Lu kan tadi bertiga Mentang-mentang bintang tamunya Marcel datuk Padahal kagak mau masuk dia Jahat lu Lu masuk Kenapa sih Eh Marcel adek gue lu Kenapa sih Kenapa sih lu Sini-sini Sini kamu Di sekna satu siapa aja ngobrol sama Marcel Masuk sini Masuk sini Masuk Masuk sini Masuk Segmen satu Kan udah kan Iya Dari ada beri update Terus lempar gua ke bertiga ke Inul Nama Melani Setelah itu bintang tamu masuk Nah pas sama Marcel siapa aja Bang Vicky Mas Indra Iya Sama Kak Selir Oh Hei 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 Sini Jujur Jujur Sini dengerin 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 Dari tadi gua lagi makeup Marcel dateng ke gua udah ngomong Dengerin Marcel udah bilang Kak bantuin gua ya Kak Kenapa ya Gua pagi-pagi deg-degan nih kak suruh open mic Lu ketawa-ketawa ntar ya kak bantu gua ya Jadi gua harus disini Karena Marcel minta tolong sama gue Marcelle Gua bantu Marcel tuh Padahal ga Marcel Tadi Tanda lagi tau bikin rambut lu ngomong apa Iya emang minta bantuan ini pagi-pagi masih kita harus menghibur kan Tadi udah bilang Tadi udah bilang di belakang lu dari mobil Bilangnya aku suruh hiburan kita berdua Gimana sih kak malah Jadi minta tolong gue Yaudah gini Supaya adil sekarang gini deh Marcelle gua pengen tau ya Iya Nanti lu bisa open mic Iya Gua pengen banget denger lu ngerosting kita-kita semua yang ada di sini Ya udah 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 Eh 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 Sekarang kita tau kasih Maaf dulu Maaf nih Ini udah jauh dari briefing kita nih Maaf Gaun Biar Marcel tarik lepas dulu Silahkan brah Jadi gini Marcel Supaya adil Semua berdiri boleh Semua berdiri Ya berdiri 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 Karena kamu spesial Sekarang Bicau tamu yang milih Lu mau sama host yang mana Tiga orang Tiga orang Tiga orang Udah pasti gue sel Kaka lu sel Yang pertama Yang pertama Kakak Melani Kakaknya Marcel Yang kedua Yang kedua Mami Inul Eh Tunggu Inul minta Eh yang kedua siapa Mami Inul Lu kakaknya Ipan Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Tiga My brother Vicky 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 kan mau open mic nih Bentar Gue bangga banget Makasih Marcel Biar kata Celine lebih cakep daripada gue Gue ini pilih Hei Marcel Lo gak milih gue ya Pintu buka pintu Yang mau aja dah Yang mau ngobrol sama saya Tadi gak milih gue Gue kecewa Kenapa Hei Hei Lu kecewa sama Marcel Artis udah banyak kecewa sama lu Gak kak Kau gak terima Makasih Lu gak pilih gue Kak Celine Gak 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 terima Kau dia gak pilih gue Satu jawaban saya kenapa saya gak milih Kak Celine Kenapa Skincarenya mahal Gitu Maha Udah lucu Udah lucu Hei Gitu yang lambang Kemana sini Lari-larian mulu Saya tidak dipilih oleh Marcel Padahal dia ini perjuangannya tuh udah Wah begitu membuat saya bangga Lihat nih ada artikelnya Mana Artikel perjuangan Marcel Vidianto Jada penonton bayaran Hei Hei Gak ada Oke kita sambil duduk yuk Marcel Sambil ngobrol yuk Siap siap Ayo duduk guys Lo gak dibilih Lo gak dibilih Lo gak dibilih Lo gak bisa semuanya aja gitu Semuanya aja Dia mau rame-rame Semuanya rame Oke Kita semua disini Lo disana deh Oke kita ngobrol-ngobrol masalah ini Marcel Kan Marcel selalu Marcel belum open mai kan Lo mohon maaf Eddin udah begini tadi Eddin Lo selalu resah Dengan kemiskinan lo Justru itu membuat lo lucu Dengan keresahan lo Kemiskinan lo Bapak lo tidur sebelahnya sama motor Gue inget banget Tos Tapi sekarang lo udah kaya Amin Apakah dengan lo kaya sekarang Lo gak punya keresahan kemiskinan Lo jadi gak lucu lagi Bener gak Punya dong Punya Masih punya Masih lucu juga Misalnya apa keresahan lo Kan lo udah kaya sekarang Contohnya kemarin Saya kaget Eh jatuh Linninninninninninnnn masih malumi yang lebih gak dimalumi satu orang lagi serius mau talk so ini kayak anak BKT sekarang bedanya adalah dulu sama sekarang kalau dulu tuh saya panik ketika dikejar dep kolektor betul tapi kalau sekarang semenjak udah otw kaya yang saya panik bukan dep kolektor otw kaya eh gimana sih ceritanya otw kaya udah gak di dep kolektor sekarang masih siapa sekarang saya panik sama satu orang doang orang pajak sama kan kalian juga begitu kan eh gue menantaran gimana sih sebenernya lu awal-awalnya jadi penonton bayaran tuh penonton bayaran Maminul waktu itu di acara dangdut sebenernya oh dangdut ya iya mama ada bapaknya kaya nih bapak ngehost Maminul nyanyi eh serius lah saya di belakang kamera tugasnya cuma satu pak apa tuh teriak doang hah udah serius Pak pernah cuman saya kalau manggil Pak Ramzi nggak pernah nengok oh iyalah ya peran sih peran sih disibuk oh enggak dia kan masih milih-milih orangnya kenapa ya sekarang aja baru mau jawab kan artis sekarang saya tapi dapet janji berapa kalau setiap jadi penonton bayaran 20.000 Pak 20.000 itu udah dipotong iya per 4 jam per 4 jam Pak acara sono kan lebih dari 4 jam iya itu jatuhnya lembur Pak 25 jatuhnya lu telah melewati proses yang cukup panjang iya oke selain menjadi penonton bayaran dan apa yang sampai sekarang lo nggak pernah lupain kalau lagi inget ya Allah perjuangan gue waktu itu luar biasa ya bisa musik sedih-sedih eh musik sedih musik sedih eh fogging keluarin asap-asap itu mah itu mah bukan sedih orang standby tisu tisu toilet ya standby ya apa sel? apa mi? udah tinggal jawab Marcel apa selin? sel, Marcel ya orang-orang mu Jack Angel iya saya yang saya inget adalah dulu ketika setelah jadi penonton bayaran saya coba-coba casting oh tapi nggak pernah lolos iya karena ada beberapa orang yang casting saya baru tahu kalau kamera itu ngerekam ada warna merahnya di atas betul saya kenapa nggak pernah lolos karena nggak ada warna merahnya maksudnya nggak pernah oh sama di sini juga nggak pernah ada makanya kita bingung kemarin kemasan ini uff jancur hat dong di sini iya kok nanti nggak direkam iya nggak ada yang merekam gitu jadi nggak ngerti kenapa jadi setiap hari casting-casting beberapa jam cuman ya kita cuman ngulangin waktu doang gitu kenapa sel? kenapa sel? jadi banget ya open aku tuh sami kategga banget gitu kenapa? kenapa sel? diinjek kakinya bagaimana? tau kan kalau orang nangis biasanya kan kalau komedi diinjek kakinya kalau dia bukan diinjek kakinya apa nya bu? diinjek-injek hatinya hahaha 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 sayang lu mau kasih 2 kita kasih 2 pilihan iya lu mau ngerosting atau lu mau open mic? udah langsung aja bikin kita tertawa gue mau ketawa supaya imun kita memirsa komedi yang meningkat mau roasting atau open mic? mau udah saya coba roasting 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 siapa yang mau roasting yang pertama? api Ramzi melani, melani dong melani hari ini saya disuruh oleh kreatif untuk merosting salah satu host terbaik di Kopi Fira karena banyak banget hostnya disini ya oke saya bingung ini orang lagi bawa acara apalagi Pak Goyuban hahaha banyak banget hahaha dan warnanya memang warna-warni banget ya iya bener apalagi kakak Indra ya Allah iya pakai jaket warna kuning bener ada hitungnya kayak pelatih Saulin ya hahaha 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 harusnya lucu harusnya lucu satu lanjut dan hari ini saya pengen cerita pengalaman saya di Kopi Fira oke ini adalah salah satu syuting live wow di TV swasta terbesar wow tapi saya syuting tidak di make up hahaha baru kali ini baru kali ini karena tadi ada yang bilang si make up artisnya apa katanya? saya nyerah dah gitu gak ngebantu katanya gitu benar sesujud gak apa-apa ya bukan tadi itu make up artis saya bilang apa tuh bedaknya gak ada yang sesuai oh iya pak tadi gue lagi di ruang make up tiba-tiba anaknya ada set eh ke orang make up iya mba mba marcel make upin orang make up lagi beresin make up gitu iya siapa yang make upin? marcel mana? itu komiknya hah gak laruh juga hahaha itu pak itu pak jujur gue yang tau marcel iya tadi anak make up set ngeliat eh make upin marcel tuh anak make up kan lagi dia make upin si Inra sepas ngeliat set oh jangan di make upin dia dia pineapple modem silahkan lanjut gimana low sih kasih kesempatan dulu ya jangan dipotong dulu ih saya kira bapak ada bahan lagi pak gak aku gua support lu Semuanya harus satu-satu aja gak apa-apa yuk biar yang indonesi. Lanjut lagi nih. Lanjut. Tapi kreatif menunjukkan saya untuk merosting salah satu gladiator terbaik di Indonesia. Vicky Prasetyo. Betul. Vicky penasaran. Itu masker lo ditulis buat siapa sih? Oh kalau tadi kan buat divan. Iya belum loh. Kalau gue juga ada. Kenapa? Penasaran. Wow. A-L. Semua. A-L. A-L. Apa sih? Semua. Ini gue gak tau siapa. A-nya mungkin aku buat diri gue sendiri. Geser. L-nya ternyata dia menjaga diri untuk lu Sintaluna. Vicky, Vicky tolong ya kalau lagi ngerosting jangan dipotong. Gak apa-apa gak apa-apa. Tolong ya. Saya kuat dalam segala situasi ini. Silahkan saya. Silahkan saya. Gagal. Maaf untuk para host ya. Saya udah mulai lupa materi. Komika lupa materi. Komika lupa materi. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Vicky. Vicky berasetnya. Vicky berasetnya. Vicky berasetnya. Vicky berasetnya. Vicky berasetnya. Oke. Duh, yuk Marshal yuk bisa lucu yuk. Udah mulai forget nih. Vicky berasetnya. Vicky berasetnya. Vicky berasetnya adalah salah satu artis yang memang jadwalnya pada. Wah. Iya betul. Mulai dari nyanyi. Shooting. Sampai ke pengadalian buat ngisi BAP. Wah. Itu lah. Dan menurut saya. Vicky ini paling susah gitu. Karena pas waktu saya ketik di Google. Saya harus ngereset banget. Wah. Saya ketik di Google. Roasting Vicky Prasetyo. Hmm. Google-nya jawab. Apa? Gak ada artis lain apa gitu. Hahaha. 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 Jujur. Iya pak. Jujur. Masih berasetnya. Amin. Amin. Gak. Pasti lucu. Berasetnya. Imonai. Imonai. Iya pak. Materi tadi bagus gak? Bagus. Dari siapa tuh? Dari siapa bikin. Hahaha. Iya. Oke sih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wih. Udah. Wah. Luar biasa. Hei. Ngelani belum lu. Ngelani. Hei. Ini banyak bahan lu. Banyak sih pak. Hei. Hei. Main mata aja bisa ngeroasting dia. Hei. Main mata nih. Gimana nih pak. Gimana nih pak. Gimana nih. Kalau ngeroasting itu. Iya. Gak perlu. Mata juga bisa ngeroasting. Ini. Apa lagi. Gak usah pake ngomong dia alisnya aja. Alis aja ya pak. Iya. Udah roasting. Masa kenyataan gak? Ada udah pak. Udah abis. Sel. Nanti boleh deh kita ya. Untuk roasting lagi. Siap. Tapi kita juga akan ngobrol-ngobrol sama lo boleh ya. Siap. Kita banyak yang mau dipajari nih. Karena kisah hidup lo itu inspiratif banget guys. Keluar biasa. Nah tapi. Setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Virat. Tengah. 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 Tengah.